...libat memasuk senjata laras panjang kepada tersangka danan jaya urban... ...ini berita yang... ...bahwa beberapa anggota Polri teribat jaringan teror. Kami perlu tegaskan di sini bahwa anggota Polri tidak ada hubungannya dengan jaringan teror. Ini beberapa yang disebutkan, ini informasi yang tidak benar. Pertama, terkait anggota kriminal umum Polda Metro Jaya, Renaldi Prakoso, itu kami yang mengamankan bersama Pak Minel. Karena yang bersangkutan menerima senjata dari salah satu penjual senjata secara ilegal, diamankan Pak Minel. Sekarang di Patsus, apabila pidana di lempahan kita, kita pidanakan. Walaupun itu anggota kriminal umum Polda Metro Jaya. Yang kedua, Renaldi Prakoso, ini benar. Tetapi, yang bersangkutan ini juga berkoordinasi dengan Renaldi Prakoso ini. Jadi, Renaldi pernah minta bantu buatin atau upgrade senjata dari air gun ke senjata api melalui syarif ini. Dihubungkan ke pabrik yang ada di Semarang. Nah, ini kaitannya itu. Jadi, tidak ada kaitannya dengan teror. Yang ketiga, di sini disebut. Ibtu Muhammad Yudis sakut yang bersangkutan terlibat memasuk senjata laras panjang kepada tersangka danan jaya air gun. Ini berita yang salah. Penyuplai senjata MNC dan G2 Combat sudah kami tangkap. Itu sipil. Saya Ogin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui syaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, dependent, berpercaya.